Hari ini kita ketemu kembali. Penyerahan bantuan permakanan ini digelar di Ruang Aula Dinasosial Kabupaten Kediri dengan menerapkan protokol kesehatan, anak-anak yang didampingi oleh orang tuanya ini menerima bantuan paket sembako dan tambahan nutrisi. Penerima bantuan ini adalah anak-anak kurang mampu yang berhadapan dengan hukum. Mereka berasal dari berbagai latar belakang permasalahan, baik anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Selain permakanan, Dinasos juga mendampingi mereka secara fisiko-sosial agar mereka kembali bersemangat dalam menatap masa depan. Menurut dia, Saktiana Kabit Rehabilitasi Sosial Dinasos Kabupaten Kediri, pemberian bantuan permakanan untuk anak berhadap hukum sudah menjadi agenda rutin tahunan. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, bantuan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka. Hari ini memang merupakan program rutin dari pemerintah Kabupaten Kediri yang mana kita mengalokasikan anggaran untuk adik-adik kita yang mengalami perlakuan yang tidak benar atau perlakuan yang salah dan rata-rata dari korban-korban dan hukum saksi yang mendapatkan bantuan semuanya mereka anggaran dari keluarga yang tidak mampu. Ini ada berupa sembako dan untuk tambahan nutrisi. Jadi ada berlas, ada minyak, ada gula, kemudian ada susu, ada biskul. Sementara itu mengantisipasi terjadinya kasus hukum pada anak-anak, Dinasos memiliki program temu penguatan kapasitas anak dan keluarga tepah. Program tersebut bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohania, jasmania maupun sosial melalui peran keluarga yang semestinya. Dari Kediri, Yanwa Deddy, KSTV